Kita beralih ke informasi lain, pemirsa ribuan warga memadati acara peresmian trotoar baru di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya acara yang digelar Pemkap Jombang menimbulkan kerumunan masa. Minggu malam suasana jalan Wahid Hashim, Jombang, Jawa Timur dipadati ribuan warga. Warga tumpah ruang kejalanan untuk menghadiri peresmian derai NASA dan trotoar baru oleh Bupati Jombang, Munjidah Wahab. Akibatnya suasana jalan Wahid Hashim ini pun menjadi penuh oleh warga layaknya pesta malam tahun baru. Tidak hanya menimbulkan kerumunan acara yang digelar Pemkap Jombang, ini pun juga dihadiri warga yang tidak mengenakan masker. Pemkap Jombang mengaku sudah berusaha mengantisipasi untuk membatasi jumlah pengunjung. Namun karena dua tahun tidak ada perayaan apapun, warga berbondong-bondong mendatangi acara. Senang sekali sih setelah dua tahun kan ya, masyarakat banyak yang antusias. Cuma harusnya lebih diberkat lagi untuk pemakaian maskernya juga ya, untuk sosial dikatinya juga. Karena ini kelihatan terlalu berkerumun juga. Jombang malam ini dari sisi jam sebenarnya sudah kita batasi ya, mulai dari jam 6 sampai dengan pukul 21. Jadi itu menjadi salah satu upaya antisipasi. Yang kedua dari UMKM itu dari tempat UMKM yang terjualan, itu juga kita atur jarak. Warga dan pemerintah daerah diimbau tetap disiplin dan patuh protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan.